Teribat di film Crazy, Stupid Love ini berperan jadi siapa sih kak? Aku disini berperan sebagai mayang Yang salam istrinya Surya Tapi ya kayak gitu deh Nggak mau spoiler, boleh spoiler? Ya nggak, jangan Karakternya seperti apa sih kak? Ini mayang ini nih Jadi mayang ini adalah basic itu Basicnya tuh orang kaya Tapi udah dewasa, berperan sebagai orang udah dewasa disini Which is kayaknya 35 tahun ya umurnya Terus dia punya perusahaan Dia punya perusahaan Terus dia sangat terobsesi sama si Surya ini Jadi dia menghalalkan segala cara Biar bisa dapetin Surya gitu Kak, ini film keberapa kak? Ini udah film ke Yang sama yang udah tayang Sama yang belum tayang apa? Semuanya pokoknya total Yang sudah tayang aja Yang sudah tayang itu film 3 Nah kak, ini kan perannya juga Dari gestur looknya juga Mungkin jauh sekali sama katanya ya Dan itu butuh penyesuaian nggak sih? Atau seperti apa gitu? Butuh banget Pertamanya aku agak kaget soalnya Oh ini yang jadi mayang muda banget gitu kan Oh iya Gimana dong aku gitu kan Iya soalnya ini perannya kan agak dewasa gitu ya 35 tahun Sedangkan aku kololisiannya 27 Terus aku harus 7 tahun lebih tua Dari semestinya gitu kan Dari Dimas juga Padahal kan aku sama Kak Dimas kan Tuan Kak Dimas Tapi aku harus Sebenernya Sebenernya Terus aku harus lebih tua dari Kak Dimas gitu kan Jadi agak susah sih penyesuaiannya Tapi alhamdulillah bisa Observasinya seperti apa Kak? Harus maksudnya melihat siapa gitu figurnya Supaya bisa nih yang mirip sama mayang gitu? Gak ada sih bayangin aja Kalau aku usia 35 Terus tergila-gila sama berondong gitu aja Bayangin aja gitu Tapi maksudnya untuk busananya juga Maksudnya sempat Tadi kan sempat diibocorin sama sutradara gitu Sempat gak mau Penampilannya seperti itu Aku kayak yang boong-boong gitu kan Aku awalnya Gini sih Kak make upnya Kok gini sih bajunya Iya kan kamu kan disini Terus terlihat lebih tua gitu Oh gitu Soalnya biasanya kan aku cantik-cantik mulu Iya Kayak Ya seumuran aku gitu kan Sekarang kayaknya Kayak sengaja dijelekin Aku berasanya Tapi kayak berasa dijelekin gitu ya Tapi ternyata memang Basicnya harus seperti itu Jadi kita ikutin aja sih Nah ini Adikannya juga lumayan banyak nih Disini nih Apakah mungkin ini jadi Satu langkah Kedepan untuk Katanya fokus Di film kah Atau seperti itu Semoga iya Sebenernya Kalau ditanya Pengennya jadi Di tanggung film Atau di intang film dong Oke Nggak begitu tertarik ke TV Sebenernya Cuman Untuk Nyampe ke film Kan pasti kita butuh TV Sometimes kan Dan alhamdulillahnya Udah sekarang Lebih sering ke film Jadi semoga aja Kedepannya Bisa fokus ke film terlalu Sebanyak job-job Berdatangan amin Gitu kan Pasuk dia mungkin Mau kasih produk Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton